Puncak peringatan satu abad Nahdutul Ulama telah dikelar di Stadion Gelora Delta Sidoardo Jawa Timur pada selasa 7 Februari 2023. Acara tersebut dihadiri oleh Masa NU dan Nahduin, sehingga kota Sidoardo dipenuhi lautan Masa Nahduin yang terlihat seperti semut. Acara puncak peringatan satu abad NU tersebut dihadiri oleh orang nomor satu di Indonesia yakni Presiden Jokowi Dodo. Selain itu dihari juga oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Negara Iryana Jokowi. Hadir pula Ketua Umum Pengurus Besar Nahdutul Ulama PBNU Yahya Kolele Sakup atau Gus Yahya. Dalam acara tersebut Presiden Jokowi menyampaikan bidatunya di depan Masa Nahduin. Namun ada suatu hal yang menarik yang terjadi pada saat peringatan satu abad NU tersebut. Dimana sebuah pesawat tanpa awa atau drone diterbakkan di area 1, terhadap yakni di sekitar Stadion Gloradilta Sidoarjo. Hal itu bisa dilihat dari video yang diberedah dalam unggahan akun TikTok Info Lantas Mojokerto. Dalam video diperlihatkan sebuah drone terbang di area RI 1 dan langsung dilumbuhkan oleh pas pampres oleh alat pelumpuh drone. Ayo siapa yang nekat terbangin drone di zona RI 1, tulis keterangan dalam video unggahan akun Info Lantas Mojokerto. Pengamanan ketatuh lepas pampres RI 1, drone nekat terbang dilumbuhkan, tulis caption dalam akun tersebut. Dan tentunya video itu pun langsung menuai banyak komentar dari netizen melalui kolom komentarnya. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih sudah menonton!